Ketika masih bayi, laki-laki perempuan sama. Digundul habis rambutnya. Bukan hanya dicukur ketika tasmiahan enggak. Itu permulaan aja. Ya, Ustadz, Kiai, Guru atau Habib mencukur rambutnya, simpan. Itu permulaan. Selanjutnya kamu gundul sendiri nanti. Rambut bayi yang baru lahir itu. Ya, habis digundul habis. Rambutnya jangan dibuang, kumpulkan. Untuk apa? Bukan untuk di koleksi. Untuk ditimbang. Kenapa ditimbang? Biar tahu berapa beratnya. Emang kalau tahu, kenapa? Ya, lihat. Kalau beratnya misalkan 3 gram. Sunnah kamu untuk bersedekah 3 gram emas. Iya. Berapa? 3 gram emas. Sekarang 800 ya? Hah? Berapa? 800? 800? Kali 3? Berapa? 24? Berarti 2 juta 400. Nah, sedekah buat anak Pian ketika menimbang rambutnya 2 juta 400. Kalau 3? 3 gram. Tergantung tebal dan tipisnya rambut anak. Alhamdulillah. Anak ulun lahir rambutnya tabal banar, Pian. Alhamdulillah, iya. Bagus. Ntar ditimbang 10 gram. 8 juta. Sedekah. Iya. Sunnah kayak gitu. Tapi, anak ulun rambutnya tipis bener, Pian babayanya. Nyaman lagi. Pasti timbang setengah gramannya. 400 ribu aja. Hah? Sunnah begitu, dicukur habis. Tapi, saya tidak sanggup. Saya orang tidak punya. Jadi, kalau bersedekah dengan nilai emas itu terlalu berat bagi saya. Ya sudah, enggak apa-apa. Ada pilihan kedua. Yaitu, dengan P, perak. Kalau enggak bisa dengan emas, maka dengan perak. Pas rambutnya misalkan, 2 gram beratnya. Perak sekarang, sekarang 1 gramnya berapa? 40 ribu misalnya. Berarti cuma 80, 40 ribu aja. Enggak apa-apa. Bagi yang tidak, mampu. Menong sugih, jangan kayak itu. Sugih, lain pulang. Dia enggak ada mampu aja. Diganti dengan P, perak.